Kemelut di ujung ruyung emas jilid 23 Ithutaisu melengak, sebagai seorang pendekat agung dia tak ingin membawa pihak siaulimsi terlibat dalam pertikaian dunia persilatan, tak disangka orang lain justru mencarinya Oni Tohut ujarnya memuji keagungan Seng Buddha, harap si Chu tangguh sebentar, segera ku datang Dengan wajah kering dia mengebaskan lengan jubahnya, kemudian dengan enteng melayang ke depan, hati-hati Taisu Chauan Sinloni memberi peringatan, iblis itu tak boleh dipandang enteng perlu diketahui Hubungan Chauan Sinloni dan Ithutaisu boleh dibilang sangat akrab, orang persilatan juga tahu pada waktu muda mereka dulu adalah sepasang kekasih Terima kasih atas perhatian Toyo Sahut Ithutaisu sambil berpaling, disaku jaga diriku, tenaga dalamnya sudah mencapai kesempurnaan, kungfunya juga tinggi, sekali berkelebat ia lantas lenyap ke dalam hutan Suasana dalam hutan sunyi sepi tak terdengar sedikit suara pun Para jago merasa gelisah dan cemas, lebih-lebih Chauan Sinloni dari Godipai, ia meragu duduk tak tenang, berdiri pun tak enak, hatinya benar-benar sangat gelisah Sekian lama telah lewat pula Ithutaisu tetap belum tampak muncul juga dari hutan, betapa mereka coba memperhatikan Suasana di depan sana dengan saksama Namun hutan itu tetap sepi tidak nampak gejala terjadinya pertempuran, kepergian paderi agung itu seakan-akan lenyap dengan segitu saja Akhirnya Chauan Sinloni tidak sabar lagi, serunya, biarku masuk ke sana untuk menengok keadaannya sejak puterannya terluka tadi Sesungguhnya Alam Kiong Hian sudah berniat masuk ke hutan menemui tokoh aneh itu Ketika dilihatnya Chauan Sinloni Isgin melakukan penyelidikan, seketika keberaniannya juga berkobar Sambil tertawa karanya, aku bersedia untuk menemani Sian Chu masuk ke dalam hutan Percuma saja kalian berdua masuk ke situ, selationg cuwit kiam dengan dingin Lebih baik kita bakar saja hutan ini sampai rata dengan tanah mendadak Ithutaisu muncul kembali dari hutan, ia muncul dengan wajah penuh rasa sangsi Melihat itu, mencorong sinar mata para jago, beratus pasang metel, terentak tertuju ke arah paderi agung itu Semula mereka menduga Ithutaisu pasti mengalami pertempuran sengit Siapa tahu paderi itu tampak aman tenteram dan wajar Sama sekali tidak terlihat adanya tanda-tanda bekas pertempuran Chauan Sinloni segera maju sambil menegur Taisu, sudahkah kau berjumpa muka dengan orang itu? Belum, cuma aku sudah tahu siapakah dia semua jago sama memasang telinga Mereka ingin tahu asal-usul tokoh lihai dan misterius itu Terutama sekali Huanin Kiam Lam Kiong Giyok Untuk sesaat dia menjadi lupa pada luka yang dideritanya dan bangkit berdiri Taisu, siapakah dia tanyanya cepat? Omin Tohut, dia adalah Kim Teng Chin Jin Haah jeritan kaget bergema di sana sini Konon Kim Teng Chin Jin adalah seorang iblis yang termasir namanya pada ratusan tahun berselang Angkatan tua dalam dunia perselatan sekarang kebanyakan tahu kelihayan orang ini Cuma kebanyakan mereka hanya pernah mendengar tentang kelihayannya Namun belum pernah berjumpa dengan Kim Teng Chin Jin pribadi Sehingga banyak yang mengira cerita tersebut hanya dongeng belaka Tapi nyatanya sekarang, seratus tahun kemudian tiba-tiba orang itu muncul di dalam hutan Mungkinkah ia sudah mencapai tingkatan sempurna yang bisa hidup panjang umur tanpa mati? Taisu, apakah benar Kim Teng Chin Jin seru Tiong Chiu It Kiam dengan perasaan terperanjat? Bukan, dia adalah muridnya kata It Hu Taisu sendiri menggeleng kepala Mendadak dari balik hutan berkumandang lagi suara tertawa tak senang hati Lalu seseorang menegur Taisu, kenapa tidak kau laksanakan pekerjaan seperti perjanjian hati It Hu Taisu tergetar? Cepat sahutnya, aku akan, belum habis dia berkata, secepat kilat dia menerjang ke muka It Hu Taisu menghampiri bokji sia yang menggeletak itu Setelah berseru memuji keagungan Buddha Dengan sangat berhati-hati dia memondong tubuh anak muda itu Jangan sentuh dia mendadak bentakan nyaring bergema Menyusul bayangan orang berkelebat Tahu-tahu di situ sudah bertambah tiga orang nona Dengan tenang Net Hu Taisu bertanya Omi Tawut, mengapa nona melarang aku menyentuhnya? Sinona baju biru yang berada di antara dua orang nona berbaju pulih lainnya Segera berkata dengan dingin Lukanya amat parah Bila kau sentuh dia Hal mana hanya akan mempercepat kematiannya saja Dengan wajah dingin Net Hu Taisu berkata Orang beragama lebih mengutamakan kebajikan Justeru lantaran gawat keadaannya Aku bermaksud menyerahkan dia kepada seorang ciampu Untuk mohon pertolongan baginya di kolong langit saat ini Kecuali aku seorang yang bisa menolong dia Tiada orang kedua yang memiliki ilmu pertabiban selihai ini Bentak si nona berbaju biru itu nyaring Jika Taisu menyerahkan dia kepada seorang bocah yang bernama Kosong Bukankah tindakan ini sama halnya dengan mencelakai jiwanya Net Hu Taisu agak tertegun Kemudian katanya Kedua tanganku tak pernah berpelepotan darah Tapi keadaan hari ini sangat berlainan Terpaksa akanku lakukan menurut apa adanya Setelah berhenti sebentar Dia berpaling dan mementak lagi Kalau nona memiliki ilmu pertabiban yang tinggi Mengapa sejak tadi tidak menolongnya Melainkan cuma omong kosong saja Kau tidak berhak mencampuri urusan nonamu Pula mati hidup Oya tiada sangkut pautnya Denganmu jawab si nona baju biru dengan dingin Pada saat itulah tiba-tiba Sengguat Tiamoh Kerian mendekat sambil berseru Taisu Dia adalah pemilik yang sebenarnya Atas kitab pusaka Heo Leongkeng Mendengar perkataan itu Hati Ithu Taisu bergetar pula Segera ia merangkap tangannya Dan memuji keagungan Seng Buddha Oh Mio Tohut Kalau nona adalah pemilik kitab pusaka itu Apa sebabnya kitab tersebut Tidak kau tawal sendiri pulang ke Heo Leongkeng Sebaliknya menyuruh seorang pemuda Yang sama sekali tak ada sangkut pautnya Dengan Heo Leongkeng Sampai untuk mencari gara-gara ini adalah urusanku sendiri Kau tidak berhak mengetahuinya Jawab nona berbaju biru itu Tampaknya Ithu Taisu mulai naik darah Katanya dengan suara lantang Jika nona tidak mencegah terjadinya pertikaian berdarah lagi Terpaksa aku akan bertindak kasar Lagipula orang ini perlu segera ditolong Aku tak mau beradu mulut lebih jauh denganmu Setelah berkata Dia lantas mencengkeram tubuh Mbok Jisya Ia kuatir dihalangi orang Diam-diam dia berjaga dengan ketat Jangan kau sentuh dia kembali bentakan nyaring bergema Pak Set melompat maju ke depan Dua pukulan dan tiga tendangan berantai segera dilancarkan Karena ancaman tersebut Buru-buru Ithu Taisu menarik kembali tangannya Bukannya dia takut balas menyerang Soalnya pendeta agung ini enggan bertarung melawan seorang perempuan Lam Kiong Hian sendiri pun mulai menyadari persoalan yang dihadapinya hari ini sangat gawat Terutama setelah menyaksikan kemunculan gadis berbaju biru itu Padahal manusia aneh dalam hutan kematian belum muncul Sekarang iblis perempuan ini telah menyusul tiba Satu ingatan jahat lantas terlintas dalam benaknya Segera ia berseru Nona, kitab pusaka perguruan kalian sudah terjatuh ke tangan seorang jago sakti Yang belum diketahui namanya Sekalipun kami telah berusaha membantu Bok Siow Hiap untuk melindungi kitab tersebut Sayang, Nona berbaju biru itu pura-pura berlagak kaget Teriaknya, apa? Siapa yang merampas kitab pusaka perguruan kami penguasa hutan kematian seru Hwan In Kiam Lam Kiong Jiyok sambil menuding ke dalam hutan Saking emosinya dia sampai lupa pada luka yang dideritanya Nona berbaju biru itu mendengus Lalu serunya, HMM Cuma seorang buah ingusan saja telah membuat kalian ketakutan setengah mati Begitu perkataan itu Diucapkan Seketika Para Jago melonggong Sudah setian lamanya kawanan jago itu berkumpul di situ tanpa berhasil melihat jelas wajah sebetulnya si pengusaha hutan kematian Tapi si Nona aneh dari Hak Liyong Kang ini segera mengetahui orang di dalam hutan itu adalah seorang gocah Mungkinkah perempuan ini pandai meramal? Mendadak dari dalam hutan kematian terdengar seorang berseru, budak latah Sungguh sombong Sudah lama aku ingin berjumpa dengan perempuan paling aneh di dunia Sungguh beruntung kita bersuah di sini Mari kita coba-coba bertarung HMM Kalau begitu keluarlah kemari dengus gadis berbaju biru Orang di dalam hutan tertawa merdu Sahutnya Aku enggan menerima pancinganmu itu Mau bertarung silakan masuk Nonamu tak sudi menurunkan derajat di depan kawanan manusia yang bernama kosong itu satu Dengan ucapannya itu maka semua jago menjadi turut tersinggung Kontan hawa amarah mereka berkobar sehingga untuk sesaat mereka lupakan kelihayan orang Dengan gusar Tiong Ciu It Kiam berteriak Budak hina Kalau punya kepandayan jangan main sembunyi saja Ayo keluar dan sambutlah tiga kali tusukan pedangku HMM Mulut usil Lihat serangan suara terbawa ejek menggema dari dalam hutan Belum sempat Tiong Ciu It Kiam bersiap Segulung angin tajam telah menyambar mukanya Dalam kejutnya cepat dia lepaskan pukulan Tapi mukanya gudah keburu sakit Cepat tangannya merabah tampak selembar daun sedang bergetar di wajahnya Sebagian daun itu menancap mukanya hingga darah bercucuran Dalam kejutnya ia meraung murka sambil mendepak-depakan kakinya ke tanah Walaupun di dunia perselatan terdapat ilmu sakti sejenis memetik daun melukai orang Tapi ilmu itu tak bermanfaat dalam jarak begini jauh Tapi kenyataannya orang itu sanggup melukai orang dengan sehelai daun Kontan saja para jago terkesiap Apakah kau sedang mendemonstrasikan kelihatanmu di hadapanku Bentak si nona berbaju biru Gelak tertawa merdung menggema dari dalam hutan Tidak berani Aku hanya ingin beradu kepandayan denganmu Kembali nona berbaju biru itu tertawa dingin Jarak kita begini jauh Bagaimana caranya bertanding heh Dengan kecerdasanmu Masa tak dapat kau temukan suatu care yang baik Sekarang nona berbaju biru itu baru merasakan gadis aneh di dalam hutan Kematian itu benar-benar musuh tangguh yang belum pernah dijumpainya di daerah Tionggoan Baik bicara soal kecerdasan maupun kepandayan silat Tiada satu pun yang berada di bawah dirinya Maka sambil tertawa katanya tampaknya kedudukanmu tidak kecil Silakan menyerang dulu ketika semua orang mendengar kedua pihak ingin bertarung Serem tak mereka mundur ke belakang Namun mereka pun merasa heran tanpa menampakkan dirinya dari hutan Bagaimana caranya bertarung antara kedua orang itu bisa dilangsungkan Nona, kata pekset sambil melangkah ke depan Biar aku yang mencobanya lebih dulu Nona berbaju biru itu tertawa ringan Sahutnya, kami akan bertanding secara lisan Bukan pertandingan kekerasan Mendadak dari dalam hutan bergema suara tertawa merdu Kemudian orang itu berseru Aku akan turun tangan Jurus Pertama adalah Pekswi Beng Sim Dengan tulus bersekutu dalam hati Mendengar nama jurus itu Si Nona berbaju biru tertegun Sekalipun ilmu silat di dunia ini bersumber satu Tapi tak ada orang yang lemari membuka pertahanannya pada jurus yang pertama Sehingga dimanfaatkan lawan Atau mungkin jurus ini hanya merupakan pancingan belaka? Setelah berpikir sejanak dia berkata Nonamu mengutamakan pertahanan dan menggunakan jurus Tim Soan Beng Tu Persekutuan sejati secara terang Tidak ada jawaban dari dalam hutan Rupanya orang sedang memikirkan pemecahannya atas jurus lihai itu Perlu diketahui Kedua orang ini sama-sama manusia berbakat aneh di dalam dunia persilatan Sekalipun bertanding secara lisan Namun ketegangannya tak kalah daripada pertarungan dengan saling bergeberak Dengan kepandayan yang hampir seimbang ini Untuk sesaat tiada yang berbicara Masing-masing hanya memikirkan care untuk mematahkan serangan berikutnya dari lawan Lama kemudian Orang dalam hutan itu baru berkata sambil tertawa merdu Bila ku gunakan jurus Huimi Bu Chiao Air dan Buras tiada sangkut paut Untuk mematahkan jurus Tim Soan Beng Tu Kau pasti akan menyerang dengan jurus HWSU Ginhoa Pohon api bunga terak Jika aku berubah dengan gerakan Inksui Ji Chiang Memancing air masuk tembok Kau pasti gunakan jurus sampuh kebun gitu Membuka pintu menyelakan pencuri Untuk menyerangku Aih lebih baik aku menyerang dengan jurus Jitseng Wat Heng Matahari terbit rembulan muncul Saja terkesiap si nona berbaju biru itu Dia tidak menyangkap pihak lawan memiliki pengetahuan yang begitu luas Terantang ilmu silat Belum lagi serangannya dilancarkan Ia sudah Menyebutkan nama-nama jurus serangannya lebih dulu Kenyataan ini benar-benar sangat mengejutkan Dengan wasuasya lantas berkata Nona benar-benar seorang kosen Tak perlu kita bertanding lagi Kenapa tanya orang dalam hutan itu dengan melangat Nona berbaju biru itu menghela nafas Jawabnya Jurus Jitseng Goat Heng tersebut Merupakan inti sari dalam kitab pusaka Kim Teng Pit Kit Meski setiap jurus serangan di dunia ini bisa dipatahkan Hanya jurus Jitseng Goat Heng yang belum bisa dipatahkan orang Tentu saja terpaksa aku mengaku kalah saja Cuma, seandainya kulawan dengan jurus Jitsibus yang Tiada keduanya di bawah Seng Surya Meski bisa kupertahankan diri Keadaannya tentu mengenaskan sekali Jadi aku tetap kalah setingkat Maka aku menyerah kalah saja Kelihayan manusia misterius dalam hutan kematian itu Selain menggetarkan perasaan si Nona berbaju biru yang cerdik Juga mengejutkan semua jago yang hadir Sungguh pun mereka merasa diri masing-masing memiliki kemampuan khusus Tapi setelah mengikuti pertarungan Lisan yang berlangsung tadi Mereka sadar siapapun yang turut di dalam pertarungan Ia pasti akan keok secara mengenaskan Sebab tak satu jurus serangan pun yang mampu mereka patahkan Setelah menghela nafas Gadis misterius itu berkata Kepandayan kita hanya bisa dibilang seimbang Bila kita tidak berhadapan sebagai musuh Sungguh aku bersedia mengikat tali persaudaraan denganmu Untuk menjagoi dunia perselatan bersama Ai, sekarang serahkan Bokji Sia yang menggelepak di atas tanah itu kepada Yithu Taisu Aku akan segera mengobati lukanya Kalau tidak dia bisa mati karena pendarahan dalam tubuh Mendengar nama Bokji Sia Sekujur badan si Nona berbaju biru bergetar keras Dia mendongak memandang awan di angkasa Kemudian setelah mengambil keputusan bulat Katanya sambil tertawa dingin Tak bisa ku penuhi kehendakmu Kecuali, kecuali bagaimana orang misterius itu mendengus Nona berbaju biru itu tertawa dingin Kecuali kau tampilkan diri dan memperlihatkan wajahmu Yang sebenarnya kalau aku merasa keberatan Tentu saja aku punya care untuk memaksa dirimu Jawab si Nona berbaju biru sambil tertawa dingin Yithu Taisu berkerut kening Kemudian ia maju ke depan Katanya, O Min Tohut Nona memandang rendah keselamatan jiwa orang lain Maaf kalau aku tak menyetujuinya Nona berbaju biru itu berpaling dan tertawa Katanya, seandainya aku yang menderita luka separah ini Dan sekarang ada orang hendak mencelakai jiwaku Apakah Taisu akan menolong jiwaku Seorang yang beragama selalu mengutamakan belas kasihan Untuk menolong tidak dibedah-bedakan orangnya Nona berbaju biru itu segera menudin ke atas tanah Sambil berkata, di sini terdapat orang banyak yang sekarat Bagaimana pula tindakan Taisu Yithu tidak menyangka Nona berbaju biru itu akan mengajukan pertanyaan seperti ini Ia tertegun, sampai lama sekali dia tak mampu bicara Mendadak dari dalam hutan melayang keluar sebuah benda berwarna Hitang yang langsung meluncur ke arah si Nona berbaju biru Menyusul seorang berkata sambil tertawa dingin Aku akan menukar jiwanya dengan kitab pusaka ini Tentunya kau bersedia lepas tangan Bukan dengan cekatan pekbi menangkap kitab pusaka Heo Yong Kang itu Sedang Nona berbaju biru itu tidak memandang sekejap pun ke arah kitab Seakan-akan kitab itu sama sekali tiada hubungan dengan dirinya Tergetar perasaan semua orang menyaksikan kitab pusaka yang diidam-idamkan itu Melayang keluar, serentak semua orang memburu ke arah pekbi Huan Nen Kiam Lam Kiong Giok melompat maju Serunya, Nona, sebelum Bok Ji Sia terluka Dia telah menyerahkan kitab itu kepadaku Demi melaksanakan janjiku kepadanya Harap Nona menyerahkan kitab itu padaku Yakinkah kau mampu melindungi kitab ini? Tanya si Nona berbaju biru Lam Kiong Hian segera berebut menjawab Kiam Hong Cha kami pasti akan mengerahkan segenap kemampuannya Untuk melindungi kitab ini Nona berbaju biru itu segera memberi tanda Sambil memegang kitab tadi pekbi maju sambari bertanya Nona ada pesan apa serahkan kitab itu kepada Lam Kiong Giok Biarkan Bok Ji Sia mengambilnya sendiri Nanti pekbi mengayunkan tangannya Melemparkan kitab pusaka itu ke tanah Tentu saja Lam Kiong Hian Ayah beranak tidak menyangka kitab pusaka itu bisa diperoleh sedemikian gampangnya Mereka tidak tahu bahwa hal ini justru merupakan siasat busuk Si Nona berbaju biru yang hampir saja membuat Kiam Hong Cheng hancur berantakan Begitu memperoleh kitab pusaka itu Lam Kiong Giok segera merasakan adanya ancaman yang berat dari musuh-musuh di sekitarnya Andai kata tidak meminta bantuan si Nona berbaju biru Niscaya sulit baginya untuk mundur dari situ dengan aman Tampaknya Nona berbaju biru itu dapat menebak isi hatinya Dia segera berkata Akanku perintahkan kedua orangku mengantar kalian pekset dan pedih Segera mengiakan empat telapak tangan tiba-tiba diayunkan ke muka Tiong Chiu It Kiam dan sengguat Tiam Oh Kian seketika itu terdepak mundur Setelah terbuka sebuah jalan Sambil mengempit kitab pusaka itu Kiam Hong Cheng Chulam Tiong Hian melarikan diri dari sana Serem tak sebagian orang ikut mengejar ke sana Sehingga dalam sekejap semuanya sudah pergi jauh Mendadak sesosok bayangan merah meluncur keluar dari balik hutan It Huta Isu merasakan bau harum berembus Tau tabu bayangan manusia lenyap Bokji Sia dan si Nona baju biru pun turut lenyap tak berbekas Kawanan jago masih begitu banyak Ternyata tak seorang pun sempat melihat jelas raut wajahnya Hal mana membuat semua orang bergidik Baru kali ini mereka menyaksikan kungfu sejati Tiba-tiba berkumandang lagi suara pekikan panjang Yang mengerikan menggema angkasa Suara pekikan tersebut kian lama kian mendekat Sementara Rithu Taisu terkesiap Dua sosok bayangan hitam laksana terbang cepatnya telah muncul dan kejauhan Terlihat seorang nyonya muda berbaju hijau Dan seorang Nona berparas cantik muncul bersama ke tempat itu Mereka tak lain adalah Lik Ihihatli dan Bwe Hoasian Kiam Tong Yong Ling Begitu sampai di depan Rithu Taisu Lik Ihihatli lantas menegur Hei, Hwesio, kau lihat seorang bocah sibok suaranya dingin kaku Meski Rithu Taisu adalah seorang paderi yang saleh Tak urung dia rasakan juga ketidak sopanan Lik Ihihatli Omitohut pujinya keagungan Buddha, dosa, dosa Tolong tanya mengapa Li Sucu menyebut deriku dengan begitu maaf Taisu, buru-buru tong yang ling menjura Tolong tanya, belum habis dia berkata Lik Ihihatli tak sabar lagi Kembali timbrungnya Hei, Hwesio, jika kau tidak berbicara Awasku bakar biara Hwesio kalian Tidakkah kau rasakan tindakanmu itu agak keterlaluan Kata Hithu Taisu dingin Melihat suasana semakin panas Tong yang ling amat kelisah Sekarang dia harus cepat bertemu dengan Bok Jisya Rasa cemasnya tak terkiranya Maka sambil menarik tangan Lik Ihihatli Serunya, Ciam Pual Buat apa kau recoki seorang pendeta kita Mendadak terdengar teriakan gusar menggema di kejauhan Budak rendah Sampai ke ujung langit pun kau pergi Tetap akan ku bekuk dirimu mendengar suara orang itu Air muka tong yang ling berubah Tubuhnya agak gemetar Cepat ia tarik tangan Lik Ihihatli sambil berseru Ciam Pual Lekas kabur Suhuku telah datang Apa yang mesti ditakuti Sahut Lik Ihihatli tak senang hati Jika ia berani mengganggu seujung rambutmu Segera ku binasakan dia Meski di mulut ia berbicara keras Toh kakinya mengikuti juga maksud Bwe Hoa Siang Kiam untuk pergi dari situ Kedua orang itu segera mengerahkan ginkangnya menerjang masuk ke dayam hutan kematian sana Baru saja kedua orang itu masuk ke dalam hutan Terlihatlah Hon Bwe Kok Chu atau Bwe Hilang Sianki menyusul tiba Wajah sedingin es dan tongkat bajanya diketuk-ketukan ke atas tanah Matanya berkeliaran mencari ke sana kemari It Hu Ta Isu sendiri pun dalam sekejap telah lenyap entah kemana Seraya mengembuskan nafas lega Tong Yang Ling berkata Cian Pual, tindakan ku ini apakah termasuk perbuatan mengkhianati perguruan Lik Ihihatli tertegun Kemudian katanya Kau kan tidak mengingkari dia Mana bisa dianggap sebagai pengkhianatan Tong Yang Ling menghela nafas panjang Andai kata gurunya Bwe Hilang Sianki mengetahui dia berada bersama Lik Ihihatli Mustahil dia tidak muntah karena mendongkolnya Mendadak Lik Ihihatli membentak bengis Kau berani melukai anak siah berbareng dengan jurus Tin Hang Cutian Mengejar angin mengusir petir Dia melesat ke depan dan melancarkan pukulan dasyat Terdengar suara tertawa seram dingin menggema angkasa Lalu seorang mengancam Jika kau tidak menghendaki jiwanya lagi Silakan saja turun tangan belang Benturan keras menggelegar Lik Ihihatli tergetar mundur beberapa langkah Dia tidak menyangka ilmu pukulan pengsian Jit Guat Siang bisa dipatahkan oleh seorang gadis berbaju merah Malah dia sendiri terdesak mundur beberapa langkah Kejadian semacam ini belum pernah dialami sebelumnya Dalam dunia persilatan Belum pernah ada orang yang mampu menyambut serangan pengsian Jit Guat Siang Tapi nyatanya orang ini sanggup Makin dipikir dia semakin gusar Sambil tertawa seram katanya Sambut lagi pukulanku ini Nona berbaju merah itu mengalihkan pandangnya ke bawah Lalu berkata dengan dingin Asal kau mau Setiap saat boleh kau lancarkan serangan BWL ASEAN Kiam Tong Yang HNG jauh lebih teliti orangnya Secermatnya dia sedang memperhatikan keadaan di depan Ia lihat seorang nona cantik berbaju merah Sedang mengayunkan telapak tangannya Untuk menepuk jalan darah penting di tubuh seorang pria Meski dalam hutan yang gelap Tong Yang Ling masih dapat melihat bentuk tubuh orang yang bergeletak itu adalah Bok Jisya Begitu timbul rasa curiga dalam hatinya Buru-buru dia berseru tahan ciampu Sejak menyaksikan Bok Jisya terjatuh ke tangan orang lain Pikiran Lik Ihiatli lantas kalut Ia tertegung demi mendengar seruan Tong Yang Ling Buru-buru serangannya ditarik kembali dan melompat mundur Meski begitu toh angin pukulannya sempat mendampar ke depan Dengan bingung lalu dia berkata Nona Tong, ada urusan apa ciapwe Kita harus bikin terang duduk persoalannya lebih dulu sebelum turun tangan Ujar Yang Ling dengan cemas Sementara itu air muka si nona cantik berbaju merah itu tampak berubah hebat Keringat membasai jidatnya Sedangkan telapak tangannya yang putih menepuk berulang kali Beruntun dia menutup 36 jalan darah besar dan 72 jalan darah kecil di tubuh Bok Jisya Namun anak muda itu tetap terkapar di tanah tanpa bergerak Rasa gelisah nona itu tak terlukiskan Dia takut kemampuannya tak sanggup menyelamatkan jiwa pemuda itu Lik Ihiatli kembali maju ke depan sambil membentak Siapa yang melukainya titik Nona cantik berbaju merah itu tidak menjawab Sambil menyeka keringat yang membasai jidatnya dia balas membentak keras Enyah dari sini Kalau tidak jangan menyesal jika aku akan turun tangan ke jilik Ihiatli Tertawa seram Bila sampai terjadi hal-hal di luar dugaan Kau orang pertama yang akan kuranggut Nawanya sembari berkata ia mendesak maju lagi beberapa langkah Keberaniannya yang luar biasa ini Diam-diam mengejutkan nona berbaju merah itu Sebab dari kedua telapak tangan Lik Ihiatli Dia tahu perempuan ini telah berhasil melatih ilmu pengsian Jit Gwe Etciang Jika ia sampai mati Kalian berduapun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini Serunya pula dengan gusar Baik Lik Ipoutli maupun Bwe Asian Kiam Tong Yangling Keduanya sama melengap dari sikap lalisah si nona berbaju merah itu Jelas kelihatan kalau gadis tersebut sangat memperhatikan keselamatan Bok Jisya Mengapa demikian? Apakah karena kasih? Atau cinta? Hanya perempuan-perempuan yang jatuh cinta saja yang berperasaan peka Dalam menghadapi persoalan ini Dwe Eho A Sian Kiam Tong Yangling segera merasakan ada semacam hubungan aneh antara mereka Jangan-jangan orang ini sama seperti aku diam diam mencintai Bok Jisya Demikian terlintas ingatan ini dalam benaknya Dia takut apa yang dilamunkan itu menjadi kenyataan Tapi Dengan nada menyelidik Tong Yangling coba bertanya Apa hubungan orang ini dengan nona? Tak perlu kau turut campur sahut si nona berbaju merah itu ketus Setelah berhenti sebentar Teriatnya lagi dengan suara keras Nona Law Dia masih bisa hidup berapa jam lagi Lio Ihiatli melengat Dwe Eho A Sian Kiam Tong Yangling juga melongo Mereka tidak mengerti siapakah orang yang ditanggil sebagai nona law itu Mungkinkah di dalam masih ada orang lain lagi Helaan nafas sedih tiba-tiba menggema Lalu seorang menjawab lahan Paling banter satu jam lagi mengikuti suara jawaban itu Tong Yoa Ling memandang ke sana Tertampaklah seorang gadis bercadar berdiri bersandar di pohon Dan memandang ke arah nona berbaju merah itu dengan rasa sedih Dia tak lain adalah si perempuan aneh dari Hak Hong Kang Nona berbaju biru adanya Berhubung selama ini Lio Ihiatli dan Tong Yangling hanya menaruh perhatian Tantai hadap si gadis berbaju merah Maka terkesiaplah kedua orang itu setelah mengetahui secara tiba-tiba di samping sana masih ada seorang lagi Tak terlukiskan rasa sedih Lio Ihiatli setelah mendengar Bok Jisya hanya bisa hidup satu jam lagi Dua titik air mati segera jatuh membasai pipinya Kembalikan nyawa anak siat teriaknya sambil menerjang ke muka Suatu pukulan dasyat dilancarkan ke batok kepala nona berbaju merah itu Dia seperti kehilangan kesadarannya Dia salah mengira nona berbaju merah itu sebagai orang yang melukai Bok Jisya Tinggal satu jam Betapa pendeknya waktu yang tersisa di Amdiam Tong Yangling hanya bisa menghitung waktu Dia tak mengira akan berpisah untuk selamanya dengan Bok Jisya dalam beberapa saat lagi Tanpa terasa air mati sedih turut menitik membasai pipinya Nona berbaju biru itu menghela napa sedih Lalu berkata, gara-gara pengacauan kalian Dia bakal mati lebih cepat lagi mundur dari sini Bentak si nona berbaju merah itu benis Pergelangan tangannya berputar Dengan jurus cuantian tatong Mengebur langit membuat lubang Mendadak telapak tangan kirinya menyambut pukulan Lik Ihiatli Belang, benturan keras terjadi dan menggetarkan bumi Lik Ihiatli tergetar sehingga beruntun mundur sejauh belasan kaki Karena terkejut, dia pun tersadar Kembali Seraya berpaling dia bertanya Nona Tong, bila anak siah mati Kau harus mengurus layon kami dan membalaskan dendam BWO ASEAN Kiam Tong yang HNG menangis terseduh-seduh dengan sedihnya Ia berkata, bila engkau bok mati Aku pun tak mau hidup lagi di dunia ini Mendadak nona berbaju merah itu bangkit berdiri Kemudian berkata, nona lo, aku mengaku kalah Nona berbaju biru itu tercengang Kemudian katanya, kau tak mau melanjutkan pertandingan ini Maka kedudukan kita tetap seri Kau berhasil menang dalam jurus gerangan Sebaliknya aku menang dalam ilmu pertabiban Siapapun tidak dikalahkan dengan gelisah Nona berbaju merah itu berkata Penderahannya telah menyerang hati Cepat kau Kini kedelapan nadi pentingnya telah tersumbat Ujar nona berbaju biru itu dengan sedih Jika kau ingin menyelamatkan jiwanya Gunakan jimutusian sohiyat untuk menahan darahnya yang bergolak Setelah itu buyarkan darahnya yang beku Lalu lancarkan jalan darah pentingnya Nona berbaju merah itu tak berani ayah lagi Begitu nona berbaju biru itu mengatakan sebab penyakitnya Ia lantas menemukan care pengobatannya dengan cepat Telapak tangannya segera bergerak Berulang kali ia menutup tiga jalan darah penting bok jisya Sekujur badan bok jisya tampak gemetar Mukanya yang semula pucat berangsur-angsur menjadi merah kembali Nona berbaju merah itu bergirang Buru-buru dia melanjutkan gerakannya menepuk semua jalan darah penting di seluruh badan anak muda itu Nona, Nona mendadak dari luar hutan berkumandang suara teriakan yang penuh kecemasan Gadis berbaju biru itu segera melesat pergi meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah katapun Sesungguhnya ia sedang mengalami pertentangan batin Siksaan batin yang jauh lebih menderita daripada orang lain Ia cinta kepada bok jisya Tapi ia pun benci anak muda itu Sebab dia pernah melukai perasaannya Terkadang dia ingin memusnahkan pemuda itu Tapi ada kalanya ingin menolong jiwanya Pertentangan batin itu membuat hatinya selalu gundah dan tak tenang Dalam pada itu, asap putih tipis telah mengepul di atas kepala si Nona berbaju merah Secara beruntun dia menepuk 72 jalan darah pemuda itu Tampaknya pekerjaan tersebut amat payah dan membutuhkan banyak tenaga Semua ini membuat Tong Yang Ling serta Lik Ihiat Li yang berada di samping diam-diam ikut cemas Tiba-tiba bergema suara langkah orang dari luar hutan Langkah itu sedemikian kuat Jelas langkah jagoan yang bertenaga dalam sempurna Cepat hadang mereka Jangan seorang pun datang mengganggu buru-buru Nona berbaju merah itu berseru Baru selesai dia berkata Mendadak muncul tiga orang Ketika Tong Yang Ling berpaling Segera dikenalnya mereka adalah Hyantiao Kuan Chu, Pek Bo Kuitu dan Jian Hun Kho Aiset Jiu Tiga orang jago tangguh Berhubung jaraknya masih jauh Ketiga orang itu belum tahu kalau di dalam hutan masih ada orang lain Terdengar Pek Hoat Kui Po Jik Se Kiau berkata dengan dingin Dulu, kita buling jikot adalah tokoh ternama dan disegani Tapi sekarang yang mampus telah mampus Yang pergi telah pergi Dalam dunia perselatan pun tinggal kita bertiga saja Pak I, kita sangka masih bisa malang melintang Siapa tahu belakangan ini muncul seorang yang bernama Liki Hyatli Bukan cuma namanya lebih tenar daripada kita Kungfunya juga hebat Benar-benar, kuntun cincin lantas terkekeh-kekeh Hehehe, bukan aku sengaja omong besar Asal kita bertiga mau turun tangan bersama Kita pusaka Heo Yongkeng itu pasti dapat kita rampas Sungguh menjengkelkan Serujan Huneko Aiset Jiu tiba-tiba dengan gemas Tak terduga kita bakal terjebak oleh siasat busuk Lam Kiong Hian Gara-gara siasat memancing Hari mau meninggalkan gunung Kita sendiri datang terlambat selangkah Coba lihat, jelas sekali bekas pertempuran tertinggal di tempat ini Saat itulah mendadak terdengar seorang berkata dengan dingin Bukan saja kedatangan kalian sudah terlambat Mau mundur dengan selamat pun sudah tak sempat lagi mendengar seruan itu Ketiga orang itu sangat terperanjat sehingga tanpa terasa mereka melompat mundur Dengan cepat mereka mendongakan kepala dan mengawasi sekeliling tempat itu Namun tak sesosok bayangan pun yang tertampak Setan gentayangan dari manakah yang berani cari gara-gara pada kami bentak kuntun cinjin cepat Hei, iblis tua, seru orang itu sambil tertawa dingin Masa begitu cepat kau melupakan diriku serentetan bunyi aneh mengema di angkasa Menyusul terjangkitlah deru angin berpusing yang kuat dari empat penjuru dan menerbangkan debu pasir Dalam terkesiapnya kuntun cinjin tak dapat merabah siapa lawan yang datang ini Sambil mementak kerasia melancarkan suatu pukulan ke depan Ketika kedua gulung tensgap pukulan itu bertemu Kuntun cinjin terperanjat Dia merasakan tenaga pukulan musluh mendampar seperti gugur gunung dasyatnya Hehehe, gelak seram memilukan kembali bergema di udara Berubah air muka kuntun cinjin, serunya kau Suara tertawa Lik Ihiatli dari balik kegelapan membuat ketiga orang itu terkejut dan ngeri Terutama kuntun cinjin, sampai pucat wajahnya Sebab dia yang paling jelas mengetahui betapa kelihayaan perempuan itu Hei, hidung kebau, kata Lik Ihiatli dengan suara dingin Hari ini habislah riwayatmu Di dunia setelah menungak dan memperdengarkan suara tertawa panjang yang menyeramkan Mendadak tangan kirinya digerakkan ke kiri dan kanan secara aneh Lalu telapak tangan kanan menahas ke depan Menyaksikan gerakan aneh itu Air muka kim tun cinjin berubah hebat Seluruh tubuhnya menggigil Bahunya bergoncang dan tau-tau terdorong mundur sejauh beberapa tombak oleh telaga tak berwujud yang sangat kuat itu PDC Hoat Kwi Pojik Seikiau segera memutar tongkat bajanya seraya membentak Lik Ihiatli, rasakan tongkat kues tongkat baja panjang berputar dan membawa selapis cahaya hitam terus mengempelang batok kepala Lik Ihiatli HMM, cari mampus bentak Lik Ihiatli tertawa dingin Mendadak jari tangan kirinya yang menegang bagaikan tombak membuat gerakan di udara Lalu secara tiba-tiba mencengkeram ujung tongkat yang ratusan kati beratnya itu Serangan ini amat liai dan membuat Pek Hoat Kwi Pojik Seikiau terkejut Dalam pada itu Jian Hun Ko Aishet Jiu yang bermata awas dapat melihat ada orang yang sedang berobat dalam hutan Dengan cepat dia menyadari apa yang terjadi Sambil membentak langsung ia menubruk masuk ke dalam hutan Mendadak dari balik hutan muncul selapis cahaya hijau dingin mengadang majunya Terdengar ia membentak marah Oh, kiranya kau tong yang ling mendengus Bentaknya, enyah kau dari sini Dengan jurus-jurus Hoa Bwe Pihong Bunga Bwe hampir mekar Jin Binto Hok A Muka manusia bunga To Dan Sui Tiong Hon Lui Putih beku dalam air Beruntun dialancarkan tiga serangan berantai Semua serangan merupakan jurus maut Bwe Hoa Kiam Seketika itu juga Cahaya pedang berkilauan memenuhi udara Hebatnya tidak kepalang Jian Hun Ko Aishet Jiu tertawa seram Ejeknya Anak perempuan, cari mampus rupanya kau Saat itulah mendadak Lik Eh Hiat Li menerjang Tiba suatu pukulan dasyat langsung menyambar ke dada Jian Hun Ko Aishet Jiu Seketika Jian Hun Ko Aishet Jiu Meragakan Tubuhnya menggigil Siapa saja berani maju selangkah lagi Akanku suruh dia rasakan kelihayan pukulan pengsian Jit Guat Chiangku ancam Lik Eh Hiat Li sambil mengangkat telapak tangan kanannya Begitu menyaksikan telapak tangan kanan lawan yang dipersiapkan Perasaan Kuntun Chin Jin Kontan menjadi dingin separoh Dia nyaris mampus di tangan Lik Eh Hiat Li itu Dia cukup mengerti kekuatan yang terdapat di balik pukulan pengsian Jit Guat Chiang Dia sadar kalau kemampuannya masih belum sanggup untuk menandingi serangan lawan Dengan jori di alantes berteriak Saudara berdua cepat mundur Mendadak bergema suara suitan panjang bagaikan pekek naga dari balik hutan sana Menyusul terdengarlah seorang tertawa seram Kemudian berteriak dengan penuh kegusaran Kembalikan buku kublang Pecah benturan keras Pasir batu segera berterbangan Bumi serasi berguncang keras Menggetarkan setiap orang yang berada di sana Engkoh Bok, kenapa kau yang ling segera berteriak Sin Ona berbaju merah berkata dengan dingin Sekarang kesadarannya telah punah Bertemu orang lantas memukul Berjumpa manusia lantas membunuh Lebih baik cepat kau mundur Sementara itu Bok Ji siap tampak menyeringai Dan melancarkan lagi pukulan dasyat Kemudian sambil melompat bangun dari atas tanah Bagaikan orang kalap saja teriaknya keras-keras Kembalikan kitabku Bukuku, engkoh Bok, kenapa kau Seru Bwe Hoa Gian Kiam Tong yang ling dengan khawatir Sementara itu, si Nona berbaju merah Sedang duduk dengan napas tersengal dan keringat Membasai sekujur badannya Dengan mengorbankan tenaga dalamnya Gadis ini membantu Bok Ji siap menembusi Delapan urat nadi penting di dalam tubuhnya Akibat dari tindakan ini Ia menjadi kehabisan tenaga dan lelah Sekujur badan serasa tak bertenaga lagi Tapi Bok Ji siap juga masih dalam keadaan setengah sadar Sambil melompat Nona berbaju merah itu membentak Pikirannya masih kalut Lekas kalian mundur ke belakang ketika Ji siap melihat di dalam hutan terdapat banyak sekali jago liai Semangat tempurnya segera berkobar Di tengah gelap tertawanya ia lantas mengangkat tangan dan melancarkan serangan pedapet Koat Kui Po Jik Seikian Serangan ini dilancarkan tanpa jurus Namun angin pukulannya meneru hebat Anak muda, kau berani mentak Jik Seikiau sambil berkelit Tongkat bajanya segera berputar Mendadak telapak tangan kirinya ganas menghantam Bok Ji siap Belang di tengah benturan keras Ia mundur ke belakang Kemudian tongkat secepat kilat disodokan ke perut Bok Ji siap Waktu itu Ji siap merasakan seluruh badannya kegerahan tanpa tenaga Peluh bercucuran seperti hujan Tapi setelah melepaskan suatu pukulan Tubuhnya menjadi segar Ia menjadi lupa pek Koat Kui Po Jik Seikiau adalah seorang lawan tangguh Ia berdiri termangu Tidak menyadari nyawanya sudah mendekati ambang pintu kematian Nenek setan mendadak Lik Ih Yatih membentak Kau berani mengganggunya cahaya putih berkilau Seperti batu kemala Lamat-lamat memancar keluar dari telapak tangannya Bukan saja cahaya itu memancar ketubuh Pek Koat Kui Po Bahkan Jian Hun Ko Aiset Jiu dan Kun Tun Chin Jin PVN turut terkurung oleh cahaya tersebut Kun Lun Chin Jin sudah pernah kecundang di tangan Lik Ih Yatli Anda kata waktu itu tenaga dalamnya kurang sempurna Miscaya nyawanya sudah lama pulang ke alam bakar Sekalipun kejadian itu sudah berlangsung cukup lama Tapi bila teringat kembali ia masih merasakan peluh dingin membasai tubuhnya Begitulah melihat cahaya berkilau pengsian Jit Guat Chi yang tersebut Mulai memancar dengan ketakutan segera ia mundur ke belakang sambil berteriak Cepat mundur Itulah pukulan pengsian Jit Guat Chi yang begitu selesai berseru Dengan jurus Cuan In Wong Guat Menembusawan melihat rembulan Dia kabur ke belakang Sedangkan Pek Hoat Kui Pojik Seikiau dan Jian Hun Kuai Set Jiu sambil mementak segera mendorong tangan masing-masing untuk melawan Belang, terjadi benturan keras Tubuh Lik Ih Yatli cuma bergetar sedikit Sedangkan Pek Hoat Kui Pojik Seikiau dan Jian Hun Kuai Set Jiu di tengah dengusan tertahan dan Pekik Keras segera melarikan diri Dengan kaburnya ketiga orang itu Dalam hutan tinggal si Nona berbaju merah Lik Ih Yatli, Tong Yang Leng dan Bok Jisya berempat Tiba-tiba Jisya melompat maju lagi seraya berteriak Kalian semua enyah dari sini saat itu kesadarannya belum pulih Yang dilihatnya semuanya seakan-akan musuh melulu Tangan kanannya segera mencengkeram pergelangan tangan kanan Lik Ih Yatli Jurus serangan ini sangat aneh dan sama sekali berlainan dengan jurus sampuh perguruan silat di daerah Tionggoan Kontan saja semua orang dibikin melengat Dengan suara gemetar Lik Ih Yatli segera berteriak Anak Sya, kau, kau Sebagai mana diketahui, Lik Ih Yatli adalah ibu kandung Bok Jisya Ketika menyaksikan putra kesayangan yang dirindukan siang malam ternyata melancarkan serangan ke arahnya Kejadian ini membuatnya sedih luar biasa Buru-buru dia mendak sambil melompat ke samping Tapi cengkeraman Bok Jisya telah mempergunakan salah satu jurus serangan Inhui Huan Kiusik yang maha dasyat itu Jurus serangannya aneh dan kuat sekali Baru saja Lik Ih Yatli menggerakkan tubuhnya Seperti bayangan Jisya telah menyusul tiba Gerakannya sama sekali tak berubah Ia tetap melanjutkan cengkeraman mautnya Tak sempat lagi Lik Ih Yatli menghindarkan diri Tau-tau pergelangan tangan kanannya sudah tercengkeram Mau kabur kemana lagi kau bentak Jisya sambil tertawa seram Sekali tangan terangkat, tau-tau badan Lik Ih Yatli terlempar jauh ke depan Dipermainkan secara begitu rupa oleh putranya sendiri Timbul rasa sedih dalam hatinya Air match Lik Ih Yatli bercucuran begitu melayang turun Dia lantas memaki Kawanak yang tidak berbakti tangan kanannya dibentangkan Cahaya putih berkilau tiba-tiba terpancar keluar dari telapak tangannya Jelas dalam sedihnya dia hendak memusnahkan Bok Jisya Padahal dia cuma terdorong oleh emosi saja Andai kata dia disuruh turun tangan Sungguhan belum tentu dia tega melakukannya Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yangliak menjadi Gelisah, teriaknya khawatir Sian Pual, jangan Dia segera melompat ke depan Lik Ih Yatli dengan cepat luar biasa Mendengar suara Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yangling Kesadaran Lik Ih Yatli pulih kembali Dia merasa sedih sekali Sudah menjanda Pada masa tua harus mengalami kejadian memilukan ini Meski kesadaran Bok Jisya kurang jernih Namun melancarkan serangan keji terhadap ibu kandungnya sendiri Tetap dirasakan olehnya sebagai suatu tindakan yang tidak senonoh Mendadak Nona berbaju merah itu melompat maju sambil membentak Telah kau aparkan dia? Berbareng dengan ucapan itu Bayangan merah berkelebat Segera ia mencengkeram tangan Lik Ih Yatli Gerak tangan yang sedemikian cepatnya ini Menggetarkan perasaan Lik Ih Yatli Sebab selama berkelana dalam dunia persilatan Belum pernah ia temui musuh tangguh Tapi gadis ini dapat menaklukan dirinya dalam satu gebrakan saja Peristiwa ini sangat menggetarkan perasaannya Lik Ih Yatli naik pitam karena seorang budak ingusan berani bertindak tidak sopan kepadanya Dia menjadi lupa pada budi kebaikan yang telah diberikan si Nona baju merah itu kepada Bok Jisya Dalam gusarnya dalam membentak Keparat, kau juga berani mempermainkan nyonyamu di tengah bentakan keras Tangan kanannya berputar berbareng Tangan kiri menghantam dada Nona berbaju merah itu Sekalipun berkepandaian tinggi Tak urung berubah juga air muka Nona berbaju merah itu Sambil tertawa di agin katanya Bila kau berani mengganggu seujung rambutnya lagi Aku akan lemparkan dirimu keluar hutan ini Tubuhnya ikut berputar Tanpa berubah dia tetap mencengkeram pergelangan tangan Lik Ih Yatli Dengan begitu serangan Lik Ih Yatli segera mengenai sasaran kosong Dan tetap gagal melepaskan diri dari cengkeraman Nona berbaju merah itu Lepaskan cengkeramanmu bentak Lik Ih Yatli dengan gusar Jari tangan terpentang, dengan cepat dia ancam lima jalan darah Mematikan di tubuh Nona berbaju merah itu Nona berbaju merah itu hanya tersenyum Katanya, siapa yang sudi mencengkeram tanganmu terus-menerus HMM Di tengah gelap tertawanya dia lepas tangan dan melompat mundur Lik Ih Yatli menyeringai dan pelahan menghampiri Nona berbaju merah itu Sedang si Nona baju merah pun mengawasi gerak-geriknya dan siap tempur Kedua pihak sama-sama menunggu kesempatan baik untuk melancarkan serangan dasyat Suasana dalam hutan pun tercekam dalam keheningan dan ketegangan Melihat kedua orang itu siap melancarkan serangan pula Buru-buru tong yang ling lemopat ke tengah kedua orang itu seraya berkata Hendaknya kalian tenanglah sedikit Coba lihat apa yang sedang dilakukan oleh Bok Jisya mendengar ucapan tersebut Dengan kaget Nona berbaju merah dan Lik Ih Yatli berpaling Ketegangan mereka segera buyar dan sama-sama mengalihkan perhatiannya pada Bok Jisya Waktu itu, Jisya sedang berdiri termangu Mukanya menunjukkan penderitaan yang luar biasa Sementara matanya mengawasi kesepuluh jari tangannya yang terpentang itu tanpa berkedip Mengapa ia perhatikan kedua tangannya? Sampai lama sekali dia baru mendungakan kepalanya dan tertawa seram Daun dan ranting pohon sampai tergetar oleh gemak ketawanya Kontan ketiga orang perempuan itu dibikin terkejut Suheng, kau sudah baik tegur si Nona baju merah itu sambil maju ke depan dan menepuk bahunya Panggilan Suheng ini kontan membuat semua orang melongot Demikian juga Bok Jisya Ia menjadi heran dari mana bisa muncul seorang sumuai secara mendadak Tapi setelah berpaling, anak muda itu lantas tertawa Oh, rupanya kau, kiranya gadis berbaju merah ini tak lain adalah putri kesayangan setu si Anki Perempuan cantik dari Pulau Barat BWS Yoleng dan Tian Kang Tset Sengguat Tiam Oh Kegak Oh Keng Kiau adanya, yaitu si gadis yang kita kenal pada permulaan cerita ini Hati Oh Keng Kiau bergetar mendengar ucapan Jisya yang dingin seperti es itu Padahal sejak berada di dalam Tian Sengpo Ia sudah merasa Bok Jisya adalah seorang pemuda yang luar biasa Dia selalu terkenang padanya Sejak Bok Jisya berjumpa dengan setu si Anki BWS Yoleng dalam benteng Tian Sengpo Bukan saja si Nona jadi mengetahui asal lusul sendiri Juga tahu bahwa Bok Jisya adalah murid kesayangan ayahnya Tian Kang Tset Sengguat Tiam Oh Kegak sebelum menghembuskan napas terakhir Kenyataan ini membuat perasaannya makin melekat pada kakak seperguruannya ini Tapi sikap Bok Jisya yang dingin sekarang dirasakan menghancur lumatkan perasaannya Membuatnya tertawa getir Su Heng, begitu cepatkah kau melupakan diriku desis Keng Kiau Ucapannya memilukan hati, badan juga sempoyongan nyari tergelapar ke tanah Air meco hampir saja jatuh bercucuran Semenjak Bok Jisya berkecimpung di dunia persilatna Oh Keng Kiau boleh dikatakan merupakan satu-satunya teman perempuan yang pernah dimilikinya Cuma berhubung dia pernah mengalami musibah pada masa kecilnya Mengakibatkan dia tak bisa menerima rasa persahabatan tersebut Selain membayangkan saja di dalam hati Perjumpaan tak terduga yang terjadi sekarang Mestinya akan meledakan perasaan girangnya Sayang perasaannya sekarang sedang gundah Hatinya sedang menderita dan tersiksa Hingga dengan sendirinya nada perkataannya juga dingin dan hambar Begitu merasakan sesuatu yang aneh di balik ucapan Oh Keng Kiau Pemuda itu tertawa pelih Kemudian sahutnya Ah, mana, setiap saat, setiap detik aku selalu memikirkan Subo, ibu guru, dan dirimu Bagaimana dengan Subo? Beliau ada di mana Oh Keng Kiau tahu ucapan tersebut timbul dari lubuk hatinya Sambil tersenyum ia menjawab entah sekarang beliau telah datang atau belum? Ia menyuruh aku memberitahukan kepadmu Tengah malam nanti beliau menunggumu di sini Tampaknya banyak persoalan yang hendak dibicarakan Ibu denganmu mengetahui Seng ibu guru sertu si Anki BWS Yau Leng ada memberi perintah Bokji siatak berani ayah lagi Buru-buru katanya Silahkan Sumoai mengabarkan kepada beliau bahwa Tengah malam nanti aku pasti akan berada di tempat Oh Keng Kiau Si Nona berbaju merah Tampak merasa lega Sambil tersenyum ia lantas melambung ke udara seraya berseru Selamat tinggal Su Heng Sampai berjumpa malam nanti begitu selesai ucapan tersebut Bayangan tubuhnya juga lenyap dari pandangan mata Sekalipun Bokji siatak mempunyai banyak persoalan yang hendak dibicarakan Tapi melihat gadis itu sudah pergi jauh Terpaksa ia cuma menghela nafas BWO ASEAN Kiam Teng Yang Ling merasa gundah sekali setelah meilat adegan tersebut Dari sorot Metoh Teng Kiau Dia tahu seperti dirinya Gadis itu pun amat mencintai Bokji siatak Dia adalah Sumoai mu tanyanya Kemudian Sambil menghela nafas EHM Benar Jawab Jisya Cantik Nian wajahnya kata Yang Ling lagi sambil tertawa paksa Bokji siatak tahu ada maksud lain dibalik ucapan tersebut Sambil menghiakan dia berpaling dan memandang Tong Long Ling dengan tercengang Dia tak tahu mengapa gadis itu mengucapkan kata-kata tersebut Maklum jiwa perempuan pada umumnya sempit dan besar cemburunya Seorang gadis tak akan memuji kecantikan gadis rivalnya Apalagi seorang gadis yang berparas cantik Tak mungkin dia sembarangan memuji gadis lain yang terlebih cantik daripada dia Demikian juga dengan pujian BWO Asian Kiam Tong Yang Ling terhadap Oh Keng Kiau Pujian itu bukan timbul dari lubuk hatinya yang jujur Tapi sebaliknya karena rasa cemburunya yang besar Lik Ihiatli sudah cukup berpengalaman tentang masalah muda-mudi Setelah menyaksikan kejadian itu Timbul perasaan burung dan kesal dalam hatinya Inilah huapan perasaan seorang ibu yang menguatirkan keadaan putranya Setelah menghela nafas pelahan Tegurnya, Bok Siauh Hiap Apakah kau telah sadar kembali kenapa? Adakah sesuatu yang tidak benar? Tanya Jisya dengan tercengang Sikap semacam itu dirasakan Lik Ihiatli Persis seperti sikap ayah Jisya masa lalu Hampir saja dia hendak menerangkan bahwa dia adalah ibu kandungnya Tapi dia adalah seorang perempuan yang lebih mempergunakan otak daripada emosi Terutama setelah mengalami musibah berulang kali Membuat dia semakin memahami apa artinya penderitaan Sekalipun terpengaruh gejolak emosi Namun sekuat tenaga ia berusaha mengendalikannya Sambil tertawa dingin Ia lantas menegur kenapa kau mengawasi tanganmu terus-menerus? Apakah terluka walaupun mukanya dingin? Sinar matanya lembut dan ucapannya penuh perhatian Ia sangat menguatirkan keadaan bok Jisya Menyinggung soal tangan sekujur badan Jisya gemetar keras Ia benci kepada kedua tangannya Karena tangannya itu telah mempergunakan jurus serangannya Yang tak ingin digunakannya Yaitu Inhehwan Kiusik Tatkala Nona berbaju biru memaksanya untuk mempelajari Inhehwan Kiusik Diam-diam ia telah bersumpah takkan menggunakan jurus serangan tersebut untuk selamanya Sebab kepandayan itu bukan kepandayan yang dipelajarinya dengan sukarlah Aku benci kepadanya dia berseru dengan dendam Kenapa desak Lik Ihihat Li? Jisya menghela napa sedih? Bisiknya, ai, tak perlu dibicarakan lagi mendadak Tong Yang Ling membentak Kalian berdua jangan bergerak Lik Ihihat Li dan bok Jisya sama terkesiap Dilihatnya Tong Yang Ling tiba-tiba berjalan mengitari mereka Sementara, matanya dengan tajam mengawasi wajah kedua orang dengan lekat-lekat Tindak tanduk si Nona yang aneh ini tentu saja memancing kecurigaan Lik Ihihat Li dan bok Jisya Mereka menganggap perbuatan BWO Asian kiam Tong Yang Ling ini tidak wajar Dengan tercengang Lik Ihihat Li segera bertahia Nona Tong, ada apa Tong Yang Iing merogoh sakunya dan berkata Coba kalian lihat, benda apakah ini tampak dalam genggamannya adalah sebuah lukisan yang telah berubah warnanya Mungkin karena sudah lama tersimpan hingga warnanya berubah menjadi kuning Lukisan itu menggambarkan wajah tiga orang Mereka adalah wajah seorang lelaki tampan bermata jeli dan seorang perempuan cantik berwajah ayu Di antara kedua orang itu duduk seorang anak kecil Jelas lukisan suatu keluarga yang penuh kebahagiaan Terkesiap hati Lik Ihihat Li menyaksikan lukisan tersebut Serunya dengan suara aneh Dari mana kau peroleh lukisan itu walaupun dia telah berusaha mengendalikan diri Toh ucapannya kedengaran gemetar, dari perubahan mimik wajahnya juga bisa diketahui Kalau dia mempunyai hubungan yang erat sekali dengan lukisan tersebut Sekalipun BWO Asian Kiam Tong Yang Ling tak berani memastikan perempuan cantik dalam lukisan itu adalah Lik Ihihat Li Namun jelas Lik Ihihat Li mempunyai banyak kemiripan dengan perempuan cantik dalam lukisan itu Demikianlah, setelah memperhatikan Lik Ihihat Li Lalu Lapan memperhatikan Bok Jisya Sebab wajah si bocah dalam Lukisan meski berbeda dengan wajah Bok Jisya Tapi lamat-lamat dia merasakan terdapat juga banyak kemiripan Ia tak berani memastikan apakah hal ini merupakan suatu kebetulan Tapi bila dilihat dari perhatian Lik Ihihat Li terhadap Bok Jisya Dapat diduga di antara kedua orang itu mempunyai hubungan yang luar biasa Seakan-akan pula ibu dan anak dalam lukisan itu Waktu Lik Ihihat Li melihat Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yong Ling tidak menjawab Tanpa terasa dia menyambung kata-katanya dengan lembut Nona Tong, dari mana kau dapatkan lukisan itu Seorang Kiam Puh memberikannya kepadaku Sahut Bwe Hoa Sian Kiam sambil tertawa Dia meminta kepadaku untuk mencarikan kedua orang yang tergambar dalam lukisan ini Sekarang Lik Ihihat Li tak bisa menguindahkan rasa sedihnya lagi Meledaklah isak tangisnya yang memilukan hati Semua kesedihan dan penderitaan yang dialaminya selama banyak tahun dilampiaskannya keluar semuanya Sekarang dia telah melupakan dirinya sendiri Dia hanya mengenang kembali semua musibah yang dialaminya pada masa lalu Benar, perempuan cantik di dalam lukisan itu adalah Lik Ihihat Li sendiri Sedangkan bocah itu adalah Bok Ji Sia Sebenarnya dia mengira sepanjang hidupnya tak bisa bertemu lagi dengan suaminya Siapa tahu hari ini dia telah menjumpai kembali wajah suaminya di tangan Tong Yong Ling Ia lebih terperanjat lagi setelah mengetahui suaminya masih hidup di dunia ini Walaupun dia tak berani memastikan apakah hal ini merupakan suatu kenyataan Paling tidak ia dapat menduga sesuatu Yaitu orang yang memberikan lukisan kepada Tong Yong Ling Kalau bukan suaminya pastilah sahabat karib suaminya Berpikir sampai di sini, Lik Ihihat Li menangis sambil bergumam Tian, sungguhkah kejadian ini? Ai, masa silam yang penuh penderitaan Tanpa terasa dia menyesali Tian yang tidak adil kepadanya Perasaan yang semula sudah tenang bergelora kembali Karena peristiwa itu Kejadian lampau satu demi satu terbayang kembali di depan matanya Suatu, keluarga yang bahagia mendadak hancur berantakan Suami dibunuh orang, anak dan ibu melakukan hubungan badan di luar sadar Semua peristiwa pahit itu cukup mencabik hancur hatinya Tidak mungkin, tidak mungkin, timbul perlawanan dam hatinya yang membara Dia tak percaya kejadian ini merupakan kenyataan Suaminya tak mungkin bisa meloloskan diri dari kematian Peristiwa yang berlangsung pada malam itu masih teringat olehnya dengan jelas sekali Suaminya dikerubut puluhan orang jago berkerudung Dia tewas dengan tubuh yang hampir tercincang Badan fa sudah tak utuh lagi Mana mungkin dia bisa lolos dari pembunuhan yang kejam itu saat ini Lik Ihyati tidak mempedulikan segala akibatnya lagi Dia perlu mengetahui siapa yang memberi lukisan itu Siapakah orang itu Dia berada di mana teriaknya kemudian dengan perasaan pedih Air matanya jatuh percucuran mengikuti ucapannya itu Sekarang ia sudah kehilangan sikap dinginnya seperti dulu Hal ini menunjukkan betapa hebat gejolak perasaannya Cian pual, kau, tiba-tiba tong yang ling menjerit kaget Buru-buru dia menutup mulutnya dengan tangan kanan Sedang tangan kiri menuding ke atas kepala Lik Ihyatli Rupanya dalam waktu yang teramat singkat Rambut itu hampir seluruhnya menjadi putih Lik Ihyatli menarik secomot rambutnya yang putih Sambil tertawa getir katanya Apanya yang perlu diherankan? Cepat katakan Dia berada di mana melihat kecemasan orang Tong yang ling mengerti bahwa Penderitaan yang dialaminya saat ini Tak mungkin bisa ditahan oleh orang biasa Dia tak tegam menampik keinginannya Maka sahutnya kemudian Dia berada di dalam perkampungan Tiam Hang Cheng Gelak tertawa seram bergema memecahkan keheningan Sedemikan kerasnya suara tertawa itu Membuat ranting dan dedaunan turut berguncang dan rontok Begitu mendengar nama Tiam Hang Cheng Dia langsung berlari ke arah perkampungan itu Cian pual, hendak kemana kau Jisya Segera berteriak sambil mengadangnya Semua tingkah lakulik Ihyatli telah terlihat olehnya Tiba-tiba muncul suatu perasaan aneh di dalam hatinya Dia merasa antara Lik Ihyatli dengan dia Seakan-akan terdapat suatu jalinan batin yang erat Entah mengapa dia turut mengucurkan air matuk Ketika melihat isak tangis perempuan itu Tentu saja ia tak tahu kalau inilah yang dinamakan kontak batin Antara seorang ibu dengan anaknya Tong Yang Iinggelisah sekali menyaksikan keadaan tersebut Segera teriaknya Engkoh Bok, dia adalah ibumu Jangan beritahukan kepadanya Bentak Lik Ihyatli Perlu diketahui Lik Ihyatli cukup memahami watak Bok Jisya Seandainya dia tahu sang ibu masih hidup Bok Jisya Tentu tak akan punya muka untuk bertemu dengan orang lagi Dia pasti akan membunuh diri daripada menahan malu Betul juga Sekujur badan Bok Jisya gemetar keras Teriaknya tertahan Apa? Dia ibuku setelah berhenti sebentar Kembali teriaknya Tidak Dia bukan ibuku Tidak sambil menutup muka sendiri Dia menangis berseduh-seduh Peristiwa malang pada masa lalu terbayang kembali dalam benaknya Dia pernah berpikir untuk bunuh diri Apalagi setelah terjadi hubungan jinah dengan ibunya Dia merasa tiada berani lagi untuk melanjutkan hidup Tapi pesan terakhir ibunya membuat dia harus hidup terus di dunia ini Anak Sya, aku tak akan menyalahkan dirimu Semua ini adalah merupakan bagian dari siasat busuk bangsat laknat itu Sebelum kejadian kau telah diberi semacam obat perangsang yang amat keras sekali Yang membuat kau kehilangan kesadaran Kau harus berani untuk hidup terus Berani menghadapi kenyataan Keluarga Bob cuma tinggal kau seorang yang akan meneruskan keturunan Kau harus membalaskan dendam mayah ibumu Bila ibu tidak mencintaimu Takkan ku lakukan perbuatan ini Aku rela menyiksa diriku sendiri Aku tak ingin menyaksikan kau mati Telinga Jisya seolah-olah mendengung kembali pesan ibunya itu Dia percaya ibunya telah bunuh diri Ia tak percaya jika ibunya masih melanjutkan hidupnya Dengari cepat Ia membuang semua pikiran itu Kemudian berjalan menghampiri Lik Ihiatli Matanya telah basah oleh air mati bercampur darah Benarkah engkau ibu ku tanyanya dengan sedih Lik Ihiatli tahu hal ini tak bisa dirahasiakan lagi Setelah termenung dan berpikir sejenak Air matanya bercucuran Sekuatnya dia berusaha mengendalikan perasaannya Kemudian katanya sambil terisak Anak Sya, andai kata aku adalah ibu kandungmu Masih punya keberaniankah kau untuk hidup Ibu, jerit Jisya Cepat dia memburu maju Dia tahu dirinya sudah tidak memiliki keberanian lagi untuk hidup Dia bisa mempertahankan hidupnya sampai sekarang Tak lebih karena ingin membalas dendam membuatnya hidup untuk sementara waktu saja Diam-diam ia telah mengambil keputusan bila dendamnya sudah beres Dan dendam guunya juga selesai Dia akan menggorok leher sendiri untuk menebus semua dosanya Kini terbukti sudah Lik Ihyatli adalah ibunya Bagaimana mungkin perasaannya tidak remuk rendam? Bagaimana mungkin dia masih mempunyai muka untuk melanjutkan hidupnya di dunia ini? Apalah yang dipikirkan sekarang tak lebih hanya kematian Hanya kematian yang bisa Membebaskan Dia Dari penderitaan dan siksaan Mati 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 Sekarang dia hanya berpikir untuk mati Mendadak Lik Ihyatli menyingkir ke samping sambil membentak Kau dengar tidak pertanyaanku ketika tubrukannya mengenai tempat kosong Hati Ji siah hancur luluh Apalagi desakan Lik Ihyatli yang bertuli tubi membuat dia tak mampu menjawab Benaknya terasa kosong melompong Dengan cepat dia mengambil keputusan Katanya dengan tertawa pedih Aku tak punya muka untuk melanjutkan hidup lagi Semut saja ingin hidup Apalagi kau adalah manusia bokji siah menjatuhkan diri dan berlutut di atas tanah Serunya ibu Apakah kau rela menyaksikan ananda dimaki dan dicembooh setiap orang di dunia ini? Walaupun BWL Asian Kiam Tong Yang Ling tidak mengerti peristiwa apa yang telah terjadi pada ibu beranak itu Tapi dari sikap kedua orang itu dapat diketahui masing-masing memiliki rahasia yang tak mungkin disiarkan keluar Sebagai orang luar, dia merasa tidak pantas ikut bicara Maka ia hanya memandang kedua orang itu dengan termanguh dan menitikan air matel Terharu Lik Ihihatli sendiri tentu saja ingin bokji siah melanjutkan hidupnya Sekuatnya mengendalikan perasaannya itu Sambil tertawa dingin kemudian serunya Kau kira dengan kematian maka kau akan lepas dari kesulitan Kenapa seruji siah kaget Apakah kematian? Waktu itu matanya berubah menjadi merah Basah oleh air bercampur darah Ketika mendongakan kepalanya Hampir saja ia tak bisa melihat jelas bayangan tubuh Lik Ihihatli Dia tahu kesedihan sendiri sudah mencapai pada puncaknya Kembali Lik Ihihatli mendengus Katanya mati Hanya suatu care untuk menghindari kenyataan Jalan akhir dari kaum pengecut Arwahnya yang sudah terlepas pun takkan memperoleh keterangan Care penyelesaian yang benar adalah hidup dengan tabah Dengan kemampuan sendiri mencuci bersih noda sendiri Tidak menyerah kepada kekuatan jahat Berjuang terus pantang mundur Ibu bisa hidup sampai sekarang Tak lain adalah mengandalkan kekuatan ini Tentu saja yang lebih penting adalah demi dirimu Ingin kulihat kau balas dendam berdarah ini Setelah mendengar teguran dan petua dari Lik Ihihatli Mendadak Mok Jisya merasakan becapa beratnya tugas yang berada di pundaknya sekarang Tanggung jawab ini tak mungkin diselesaikan hanya dengan kematian Tiba-tiba dadanya terasa lebih lapang dan longgar Katanya kemudian Ananda mengerti Lik Ihihatli menangis sedih sekalipun Ia telah berusaha mengendalikan gejolak perasaannya Tapi akhirnya dia tak tahan Dia muntah darah dan persis menyembur pada wajah Mok Jisya Sambil menubruk ke depannya memeluk pemuda itu rat-terat Meledaklah isak tangis yang memilukan hati Sampai lama dia baru berhenti menangis Dengan penuh kasih sayang ditatapnya wajah Mok Jisya Dari balik sinar matanya yang penuh kelembutan itu terpancar juga sinar harapannya Nak, katanya sambil tertawa pedih Hanya dengan darah noda kita bisa dicuci bersih Kita harus membersihkan noda kita Aku pasti akan membersihkan noda ini dengan darah Jisya berjanji dengan tegas Ibu, tunggu sajalah engkau Di kejauhan sana bunyi kentongan bergema tiga kali menandakan sudah lewat tengah malam Mok Jisya mendungakan kepala dan memandang bintang yang bertaburan di angkasa Tanpa terasa dia menghela nafas Semua peristiwa berlangsung begitu mendadak Tak tersangka ibunya masih hidup di dunia ini Dapatkah aku hidup lebih jauh pernah ia bertanya kepada diri sendiri Walaupun pertanyaan ini sederhana dan gampang dijawab Namun selalu berkecambuk di dalam benaknya Tapi akhirnya dia memutuskan untuk hidup lebih jauh Paling tidak dia harus hidup dulu sampai dendam terbalas Ia tahu perasaannya tiap hari dilewatkan dalam penderitaan Saban hari dia harus merasakan siksaan batin Peristiwa yang dialaminya dulu rasanya memalukan untuk berjumpa dengan orang lain Terutama hubungan badan dengan ibu kandung sendiri Membuat dia merasa pedih tak terlukiskan Benar kejadian itu merupaks rahasia mereka ibu dan anak Tapi rahasia itu tak pernah lenyap dalam benaknya Mendadak sesosok bayangan berkelebat di bawah sinar rembulan Oleh karena malam sangat gelap Tak jelas siapakah gerangan pendatang itu Tapi ia tak berferpikir panjang Sebab ia menduga orang itu pastilah ibu gurunya Setusian KBWS Yoleng Tapi ketika orang itu semakin dekat dan dirasakan tidak mirip Dia baru membentak Siapa Suheng? Aku Sahut orang itu merdu Bokji siatertegun Sudah jelas subonya mengajaknya bertemu malam ini Kenapa ia tak muncul sendiri Sebaliknya menyuruh sumoainya Oh Kengkiau yang datang memenuhi janji Jangan-jangan ia tertimpa sesuatu musibah Mana subo tanyanya segera Di bawah syuar bulan tampak Oh Kengkiau dengan wajah penuh air matu berjalan mendekat Jisya terperanjat sekali Buru-buru dia memapak maju sambil menegur Sumoai Apa yang terjadi sambil menyekai matu seru Oh Kengkiau dengan gelisah Suheng Cepat pergi sekali lagi Jisya melengak bingung Belum lagi dia berbuat sesuatu Oh Kengkiau telah menarik tangannya dan diajak lari pergi dari situ Sungguh cepat gerakan tubuh kedua orang itu Dalam waktu singkat 2-3 kali lebih sudah dilalui Tiba-tiba dari depan terdengar suara bentakan nyaring Menyusur sesosok bayangan melayang mendekat Di belakangnya mengikut puluhan bayangan hitam yang melakukan pengejaran Suheng, mari kita bantu sumo seru ke Oh Kengkiau dengan khawatir Bayangan merah berkelebat dengan jurus Cuan Inliuswi Menembusi awan air mengalir Seperti anak panah yang terlepas dari busurnya Kengkiau meluncur ke depan Dari jauh suatu pukulan dasyat lantas dilancarkan Jisya khawatir Kengkiau mengalami sesuatu Buru-buru bentaknya, sumo air, hati-hati baru selesai membentak Tampak setusian Ki-Bwe Syauleng telah tiba dengan sempoyongan Sementara para jago yang mengejar telah berdiri berjajar di hadapannya Apa yang terjadi atas ibu guru Jisya Yaitu setusian Ki-Bwe Syauleng? Kera bagaimana Jisya akan menuntut Dendam berdarahnya Dan terhadap siapa?